Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soli-soliha bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk belajar akidah ahlak Hari ini kita masuk pada pembelajaran yang ke-10 Dan pada pembelajaran yang ke-10 hari ini kita akan belajar tentang adab makan dan minum Sebelum belajar dimulai, mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah Dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian adab makan dan minum dengan benar 2. Peserta didik dapat menyebutkan adab ketika makan dan minum dengan benar 3. Peserta didik dapat menyebutkan cara mendapatkan makanan yang halal dengan benar Soli-soliha, sekarang perhatikan gambar berikut ini Hayo, apa pendapat kalian tentang gambar tersebut? Ada seseorang yang sedang makan dengan jumlah makanan yang sangat banyak Dan makanan itu dimakan sendiri Dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dan tidak diawali dengan berdoa Apakah itu semua perbuatan yang baik? Ya, tentu saja tidak ya Karena semua itu tidak sesuai dengan anjuran makan dalam Islam Di dalam Islam, semua ada aturannya Salah satunya adalah ketika makan Nah, hari ini kita akan belajar tentang adab ketika makan dan minum sesuai anjuran agama Islam Mari kita simak bersama-sama ya Oke, sekarang kita masuk pada materi yang pertama Yaitu tentang pengertian adab makan dan minum Kira-kira apa ya pengertian adab makan dan minum? Ya, adab makan dan minum yaitu Tata cara atau perilaku yang baik ketika makan dan minum Selanjutnya, bagaimana adab makan dan minum sesuai ajaran Islam? Adab makan dan minum sesuai ajaran Islam Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan Sebelum kita makan, kita dianjurkan untuk mencuci tangan Supaya ketika kita makan, tangan kita sudah terbebas dari bakteri Yang kedua, duduk dengan baik Tidak boleh sambil jalan-jalan Dan yang ketiga, membaca doa sebelum makan Ayo, bagaimana bunyi doa sebelum makan? Yuk kita hafalkan bersama Bismillahirrahmanirrahim Yang keempat, mengambil makanan secukupnya Ketika kita makan, tidak boleh mengambil makanan berlebihan Dan yang kelima, menggunakan tangan kanan Tidak boleh menggunakan tangan kiri ya Dan yang keenam, makan dengan tenang dan tidak berbicara Karena apabila ketika kita makan, kita sambil berbicara Bisa mengakibatkan tersedak Yang ketujuh, tidak menyisakan makanan Nah, maka dari itu Supaya makanan tidak tersisa Kita dianjurkan mengambil makanan secukupnya Yang kedelapan, berdoa setelah makan Hayo, bagaimana doa setelah makan? Yuk kita hafalkan bersama Yang kesembilan, mencuci tangan setelah makan Setelah makan, kita dianjurkan mencuci tangan kembali Supaya tangan kita bersih kembali setelah makan Dan yang kesepuluh, membersihkan tempat makan Lebih bagus lagi apabila kita bisa membantu ibu mencuci piring setelah makan Selanjutnya, apakah semua makanan boleh kita makan? Tentu saja tidak ya Yang boleh kita makan, hanyalah makanan yang halal saja Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Yang artinya Hai sekalian manusia Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu Dari ayat tersebut, dapat kita ambil kesimpulan Bahwa Allah memerintahkan kepada kita Untuk makan makanan dari hasil yang halal Kemudian, bagaimana cara mendapatkan makanan yang halal? Cara mendapatkan makanan yang halal diantaranya adalah Satu, dari hasil pekerjaan yang halal Apapun pekerjaannya, berapapun jumlahnya Itu akan lebih baik apabila itu halal Daripada kita makan dari hasil pekerjaan yang tidak halal Yang kedua Bekerja di tempat yang baik Kira-kira di mana ya tempat pekerja yang baik? Tempat pekerja yang baik itu ada dimanapun Dimanapun kita bekerja Jika kita jujur Maka itu akan menjadi tempat pekerja yang baik untuk kita Yang ketiga Bukan dari hasil mencuri Apabila kita makan dari hasil mencuri Maka makanan yang kita makan akan menjadi haram Karena hukum dari mencuri itu sendiri adalah haram Padahal makanan yang kita makan akan masuk ke dalam tubuh kita Jika tetap kita makan Maka akan menimbulkan banyak penyakit di dalam tubuh kita Yang keempat Bukan dari hasil menipu Dan yang kelima Bukan dari hasil korupsi Korupsi hampir sama dengan mencuri ya Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum Selain melawan hukum Korupsi juga merupakan perbuatan yang melanggar aturan agama Islam Karena di dalam agama Islam juga dilarang mencuri atau korupsi Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan korupsi ya Supaya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita Tetap menjadi makanan yang halal Dan tubuh kita tetap akan sehat Karena kita makan dari hasil yang halal Oke sekarang kita masuk pada kesimpulan pembelajaran Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah Kita sebagai umat muslim Makanlah sesuai dengan adab atau aturan agama Islam Dengan mematuhi aturan makan sesuai syariat Islam Berarti kita telah berusaha menjauh atau menghindari pipit-pipit dari perbuatan korupsi Nah sekarang kita masuk ke evaluasi ya Untuk evaluasi hari ini ada tiga Yang pertama apa yang dimaksud dengan adab makan dan minum Dua sebutkan dua adab makan dan minum sesuai ajaran Islam Yang ketiga sebutkan dua cara mendapatkan makanan yang halal Silakan tulis jawaban anak-anak di buku tulis masing-masing Kemudian difoto dan dikirimkan kepada bapak dan ibu guru Soli-soliha Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai Pesan moral dari ibu guru Yang pertama Sedih ini mungkin Berlatihlah jujur Janganlah berlatih curang Karena kecurangan kecil akan menimbulkan kecurangan yang lebih besar Yang kedua Selalu bersyukur dengan yang kita miliki saat ini Janganlah mengharapkan sesuatu yang lebih dari kemampuan kita Dan yang ketiga Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M Oke anak-anak Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini Dengan bacaan Alhamdulillahirrobbilalamin Bukuru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di puja-puja bangsa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!